Siapa yang tidak mau mendapat warisan yang banyak seperti Rafathar? Kamu pasti maukan. Tapi tahukah kamu kalau ada wasiat warisan yang aneh? Berikut beberapa wasiat warisan yang sangat aneh. 1. Mewariskan kekayaan pada anjing Seperti Luis Carlos, Carlota Leibnstein adalah bangsawan Jerman yang memiliki harta banyak, tetapi melewati hidup sendiri. Bedanya, Carlota mempercayakannya pada satu makhluk kepercayaannya, yaitu anjing Jerman Shepard bernama Gunther III. Saat Carlota wafat pada 1992, Gunther III mewarisi 156 juta dolar, lebih dari 2,2 triliun rupiah. Karena anjing tidak bisa benar-benar jadi pewaris, maka Gunther III dijaga oleh sebuah tim. Uang tersebut sebagian besar diinvestasikan dan per 2019, uang tersebut bertambah hingga 400 juta dolar, sekitar 5,7 triliun rupiah. Saat Gunther III mati, keturunannya, Gunther IV, yang mewarisi seluruh kekayaan tersebut. Saat ini, Gunther IV adalah binatang terkaya di dunia. 2. Dibuat jadi frisbee Ed Headrick telah menjalani kehidupan yang menakjubkan. Dari berjuang di Perang Dunia II, PDII, Ed akhirnya menemukan passionnya sebagai perancang mainan. Ed terkenal karena merancang frisbee. Saat meninggal pada 2002, untuk wasiatnya, Ed ingin diubah jadi mainan ciptaannya yang terkenal tersebut. Setelah dikremasi, Abu Ed disatukan dan dicetak menjadi beberapa frisbee. Di produksi dalam jumlah terbatas, frisbee Abu Ed diberikan pada beberapa anggota keluarga dan teman-teman yang beruntung. Sisanya dilelang untuk amal. 3. Dijadikan kulit dram Sebagai seorang pengajin topi di Boston, Solomon Sanborn benar-benar cinta pada negaranya. Oleh karena itu, saat meninggal pada 1871, Solomon meninggalkan beberapa wasiat yang benar-benar menyuarakan patriotismenya. Pertama, ia ingin tubuhnya dipersembahkan untuk ilmu pengetahuan. Namun, ia ingin kulit tubuhnya dibuat sebagai kulit untuk dua dram. Dram ini kemudian diberikan pada teman Solomon yang juga seorang penabur dram. Sang penabur dram harus pergi ke Bunker Hill pada 17 Juni untuk memainkan lagu yang kayak Doodle Dandy. 4. Diterbangkan ke luar angkasa Eugene, Gene, Wesley Roddenberry terkenal sebagai otak di balik karya science fiction Star Trek. Sebelumnya, Gene juga terkenal sebagai pilot saat PD2. Bisa terlihat bahwa Gene memang mencintai luar angkasa, dan saat wafat pada 1992, Gene pun ingin bersatu dengan Dirgantara. Wasiatnya baru dikabulkan lima tahun kemudian. Sebagian abu Gene dibawa ke roket celestis dan diluncurkan ke orbit bumi. Namun, pada 2002, roket tersebut hancur dan jatuh kembali ke bumi. NASA masih berkomitmen untuk meluncurkan abu Gene keluar angkasa. Namun, belum ada rencana yang terkonfirmasi saat ini. 5. Dijadikan tinta gambar Kamu suka baca komik Marvel? Kemungkinan besar, kamu pernah lihat atau dengar nama Mark Gruenwald. Sebagai seorang writer, penciler, dan editor, Mark sudah mengerjakan judul-judul kondang Marvel. Salah satunya yang paling terkenal adalah Squadron Supreme. Pada 1996, Mark wafat akibat serangan jantung. Namun, kecintaannya pada dunia komik tetap kekal. Untuk wasiatnya, Mark ingin agar ia dikremasi dan abunya digunakan sebagai bahan tinta dalam menggambar komik kompilasi Squadron Supreme edisi TPB. 6. Menurunkan kekayaan pada 70 orang secara acak Sejak lahir sebagai bangsawan Portugis, Luis Carlos de Noronha Cabral de Camara sudah berselimutkan kekayaan. Bayangkan saja, ia mewaris sejumlah uang, apartemen 12 kamar di ibu kota Portugal, rumah, kendaraan, dan kenikmatan dunia lainnya. Akan tetapi, Luis tetap melajang, tidak begitu dekat dengan keluarganya, dan hanya punya sedikit koneksi. Oleh sebab itu, pada 1988, Luis memutuskan hal yang tak terduga, ia memilih 70 orang secara acak dari buku telepon untuk mewarisi harta peninggalannya nanti. Pada 2001, Luis meninggal dan wasiatnya pun dilaksanakan. Setiap orang dari buku telepon tersebut mewarisi 1 per 70 dari total warisan. Tentu, mereka tidak percaya dan menganggap ini adalah penipuan. Namun, keraguan tersebut berubah jadi sukacita saat mereka benar-benar menerima warisan tersebut. Itulah wasiat yang paling aneh yang pernah terjadi. Semoga kalian semua diwarisi harta yang melimpah oleh keluarga kalian, biar cukup berbahan aja di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.